siapa calon panglima TNI yang baru di era baru calon panglima TNI yang baru profilnya seperti apa saya tahu karena pasti anda tidak mau menjawab siapa jagoan anda Pak Agus saya tidak mungkin bertanya ke anda siapa orangnya tetapi profilnya yang cocok di era baru calon panglima yang tepat seperti apa persyaratan panglima itu menurut saya adalah seorang panglima yang bisa mengusatkan perhatian untuk meningkatkan profesionalitas TNI sebagai kekuatan pertahanan karena pertama banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi baik itu internal Indonesia maupun itu di perkembangan lingkungan strategis terutama dalam perubahan-perubahan perang yang ada tak jangan terbelenggu oleh mindset dengan cara-cara perang di masa lalu banyak perubahan-perubahan yang harus kita lakukan dan perubahan yang harus kita kejar dari ketertinggalan sehingga kita tidak bisa untuk tidak memiliki seorang panglima yang memang berpusat untuk meningkatkan profesionalitas TNI penting tidak ada rotasi dalam pemilihan panglima TNI yang baru setelah sebelumnya angkatan udara dan kemudian sekarang diberikan kepada angkatan-angkatan yang lain misalnya tapi menurut saya penting karena rotasi sebagaimana diatur dalam undang-undang TNI meski katanya dapat itu sesungguhnya akan membangun soliditas dan meminimalisasi ruang kecemburuan di dalam matra TNI kan akan sehat organisasi kalau panglima TNI dilakukan secara bergantian dari angkatan laut darat udara jadi kalau menghitung secara itu maka secara normatif kecenderungan panglima TNI ke depan berasal dari angkatan laut seharusnya ya potensinya tapi presiden juga bisa melihat dalam kacamata pendekatan yang kedua pendekatan politik dengan asumsi bahwa ini dihitung dalam kalkulasi politik 2024 demi stabilitas politik belum lagi dengan tekanan-tekanan partai politik kepentingan-kepentingan partai politik yang mempengaruhi presiden sehingga membuat presiden berada dalam posisi yang tercepit untuk mengambil pilihan-pilihan tertentu tapi dalam kasus panglima TNI dan juga kapoli beberapa waktu belakang ini di masa era pemerintahan Jokowi bisa saja jumping ke yang lebih muda atau yang lebih tua itu tidak menjadi ukuran di era pemerintahan Jokowi dalam kelompok sebagai akademisi lebih melihat pendekatan yang keempat yaitu pendekatan transformasi pertahanan gitu ya yang melihat bahwa ini harus menjadi momentum untuk membangun ruang transformasi pertahanan TNI ke arah yang modern apalagi sekarang sudah generasi perang keempat Mbak Najwa yang lebih menitik tekankan teknologi pertahanan dan prajurit yang profesional ancaman cyber menjadi problem hampir sebuah negara sekarang memiliki militer ataupun cyber militer troopsnya Australia, Inggris membangun itu, Amerika dan lain sebagainya nah panglima TNI yang ada menjadi penting untuk melakukan pembinaan dalam rangka menghadapi generasi perang keempat yang lebih asimetris ini selamat menikmati selamat menikmati